Pemerintah Kota Sukabumi kembali menggelar rangkaian tahapan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 mendatang. Melalui forum perangkat daerah yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, diharapkan dapat mencaring aspirasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Muhammad Hasan Asari mengatakan, pelaksanaan FPD yang dilakukan kali ini diharapkan mampu memberi sebuah gagasan baru terhadap perencanaan pembangunan-pembangunan di Kota Sukabumi, khususnya dari sektor dunia pendidikan. Dalam kegiatan yang diikuti oleh SKPD Kota Sukabumi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi. Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi juga menekankan inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dalam perannya terhadap pembangunan di Kota Sukabumi. Forum Perangkat Daerah ini pertama-tama bisa menggali aspirasi sebagai bantuk dari partisipasi yang mudah-mudahan dari banyaknya aspirasi yang muncul dari berbagai sektor yang berkaitan dengan pendidikan dapat memperkaya dan mempertajam pencapaian kualitas pendidikan. Itu intinya. Jadi Forum Perangkat Daerah ini mencari kontribusi-kontribusi pemikiran-pemikiran maju tentang bagaimana meningkatkan layanan pendidikan, bagaimana meningkatkan modul pendidikan. Kira-kira isunya apa saja Pak untuk tahun sebelumnya mendatang? Pertama digitalisasi, seperti yang disampaikan Pak Wali, tadi sudah menjadi bagian isu-isunya digitalisasi. Yang kedua tentang asesmen sekolah, asesmen nasional. Kemudian mendorong survei lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang berikutnya adalah penuntasan anak yang tidak sekolah agar mereka berada di sekolah. Didahului dengan pendataan di seluruh kelurahan, sehingga nanti ketika data anak yang tidak sekolah itu kita peroleh, maka kita nanti akan salurkan sesuai dan jenjang usianya. Kalau misalnya harusnya di SD ya kita tempatkan di SD di paket A, harusnya di SMB dari paket B, harusnya di SMB-SMK di paket C atau ditutipkan di beberapa sekolah sesuai dengan usianya. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan.